Ya masih di Buletin Ainews pagi, pemirsa Rapat Kerja Nasional Partai Nasdem keempat hari ini masih berlangsung di kawasan Kemayoran Jakarta Pusat. Rakernas dihadiri 15.000 kader dan tokoh-tokoh penting di Indonesia. Berlangsung selama 3 hari, Rapat Kerja Nasional Partai Nasdem keempat menghasilkan sejumlah keputusan. Di antaranya, deklarasi mengukuhkan posisi Nasdem sebagai Partai Pengusung Presiden Joko Widodo untuk calon presiden dalam Pilpres 2019 mendatang. Pemberdayaan masyarakat termasuk untuk kaum buruh, tani, dan nelayan juga menjadi salah satu program utama. Semangat persatuan dan nasionalisme tetap disorot sebagai fondasi Partai Nasdem untuk membangun bangsa. Saat menghadiri Rakernas kemarin, Wakil Presiden Yusuf Kala dan Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantio sempat berpesan pada seluruh kader Partai Nasdem agar menjaga persatuan bangsa di tengah keberagaman. Berlangsung tidak berjalan apabila tidak ada partai yang memuji rakyat yang konstituinnya adalah bangsa rakyat. Sekarang itulah maka partai haruslah betul-betul mencapai tujuannya dengan cara bangsa ratus. Dan rakyat itu hanya bisa apabila anggota masyarakatnya percaya kepada partai, percaya kepada kemungkinan, sehingga tidak perlu dikedialakan oleh kita maaf. Dan Rakernas juga disertai rangkaian kegiatan. Di antaranya, Apel Siaga Nasional Garda Pemuda Nasda. Tim Liputan MNC Media Terima kasih telah menonton!